5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mantap pelajaran tematik kelas 3 di tema 1, subtema 3 pembelajaran yang ke-6 Nah setelah pembelajaran yang ke-6 nih kita akan masuk di subtema 4 Yuk kita semangat untuk belajar Perhatikan gambar daur hidup nyamuk berikut Nah ini ada gambar daur hidup nyamuk Kemarin kita sudah belajar tentang daur hidup kupu-kupu, daur hidup kata Nah hari ini kita belajar tentang nyamuk Nyamuk itu berasal awalnya dari telur Lalu telur itu menetas menjadi jentik Jentik itu akan bertumbuh menjadi pupa Lalu pupa akan bertumbuh lagi menjadi nyamuk dewasa Pertumbuhan nyamuk Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya Daur hidup nyamuk dimulai dari telur Telur nyamuk berada di atas air Ketika sudah menetas telur menjadi jentik-jentik Jentik-jentik berubah menjadi pupa Setelah beberapa waktu pupa berubah menjadi nyamuk Jadi disini kita tahu bahwa awal dari daur hidup nyamuk itu awalnya adalah telur Nah biasanya telur itu tidak hidup di air Untuk telur nyamuk ini adik-adik Nah berada di atas air nih Nah ketika sudah menetas telur nyamuk ini akan menjadi jentik-jentik Nah biasanya mereka sangat senang hidup di dalam air Nah karena kita itu tahu nyamuk itu tidak menguntungkan bagi kita Nah kita harus memberantas nyamuk ini sejak dari jentik-jentik Apalagi nyamuk yang bisa menyebabkan demam berdarah Itu kita harus mewaspadainya adik-adik Jadi kalau ada genangan air di sekitar rumahmu Misalnya ada kaleng bekas yang digenangi air Segera buang airnya adik-adik Supaya disitu tidak ada jentik-jentik nyamuk Nah karena kalau nanti jentik-jentik itu sudah berubah menjadi pupa Dan pupa menjadi nyamuk otomatis di sekitar lingkungan kita akan banyak nyamuknya Tahap perkembangan nyamuk berlangsung cepat Dan terjadi pada media air Beberapa nyamuk dapat menjadi penyemper penyakit yang mematikan Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian Selain demam berdarah banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah Banyaknya genangan air Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai Agar tidak dijadikan tempat perkembang biarkan nyamuk Oleh karena itu mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat Agar menjaga lingkungan melalui poster Nah disini adik-adik kita bisa mengajak masyarakat di lingkungan kita Untuk menjaga lingkungan kita supaya terbebas dari nyamuk Misalnya contoh nyamuk yang menyebabkan demam berdarah Kalian bisa membuat poster Poster ini bisa berupa himbauan Atau mengingatkan masyarakat tentang bagaimana cara menjaga lingkungan tetap bersih Adik-adik Lakukan langkah kerja sebagai berikut Nah kita akan belajar mengenai poster Poster itu apa toh kak? Poster itu suatu pelakat yang dipasang di tempat umum Bisa berupa pengumuman atau iklan atau himbauan Nah kita akan belajar nih Bagaimana caranya? Ini adalah salah satu contoh poster ya Ada kata-kata yang mengajak disini Perilaku hidup bersih dan sehat Pangkal rumah tangga sehat Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup Nah disini poster ini mengimbau kita untuk selalu menjaga hidup bersih dan sehat Nah bentuk dulu kelompok yang terdiri dari 5 orang siswa Atau kalian kalau di rumah Kalian bisa membuatnya sendiri Diskusikan dulu informasi atau pesan apa yang akan disampaikan melalui poster Diskusikan juga masalah pembagian tugas Kalau kalian kerjanya secara kelompok ya Misalnya siapa yang menggambar daur hidup nyamuk misalnya Seperti itu Siapa yang nantinya mewarnai boleh Nah nanti dalam poster Informasi yang harus kalian sampaikan adalah Yang pertama Gambar daur hidup nyamuk Lalu jenis-jenis nyamuk dan bahayanya Yang ketiga Informasinya cara mencegah perkembang biakan nyamuk Yang keempat Hal-hal yang dapat dilakukan Untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah Nah disini misalnya contoh supaya nyamuk itu tidak berkembang biak Nah ini adik-adik ya Kita menguras bak mandi Seminggu dua kali atau tiga kali Supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk Nah kalian bisa buat posternya nanti Tuliskan semua informasi tersebut dalam sebuah karton Kalian bisa lengkapi dengan gambar yang kalian buat sendiri Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat Namun menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik Dan bahasa yang santun Jadi ketika kalian membuat poster tadi Kalian juga harus memperhatikan bahasa kalian Pesan yang kalian berikan adalah pesan yang baik dengan bahasa yang baik pula Ya kalau kalian membuat poster Kalau kalian menyampaikan pesan secara lisan Kalian juga harus memperhatikan sikap kalian Dan bahasa kalian harus santun kepada orang lain Cobalah berlatih menyampaikan pesan Tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal berikut ini Nah disini ada suatu permasalahan Terus kamu diminta untuk memberikan saran Yang pertama kamu lihat ini Ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan Saran yang akan kamu sampaikan adalah Nah misalnya nih contohnya Kak Citra membuat Ini anak ini namanya Adi Nah Kak Citra bisa menyarankan Adi jangan membuang sampah sembarangan Karena bisa membuat lingkungan kotor dan menyebabkan banjir Buanglah sampah di tempat sampah Jadi Kak Citra memberi saran kepada Adi dengan baik Dengan sopan adik-adik Jangan dengan membentak-bentak Adi kamu harus membuang sampah itu di tempat sampah Tidak adik-adik kita memberi saran itu dengan bahasa yang santun Ini contoh yang pertama Lalu permasalahan yang kedua Wah ini kita lihat ya Ada halaman rumah yang sangat kotor Nah permasalahannya Di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah Juga kaleng bekas berisi air hujan Saran yang kamu sampaikan adalah Nah ini sarannya Kak Citra Kepada pemilik rumah Kalian bisa buat dengan bahasa kalian sendiri adik-adik Pak lebih baik kita membersihkan lingkungan rumah Bapak Karena banyak sampah yang berserakan Kaleng bekas yang berisi air hujan Akan menjadi saran nyamuk Nah itu bahasa yang baik Saran kita harus memberi dengan cara yang baik Kepada orang tersebut adik-adik Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang Nyamuk berkembang biak di media air Sekali bertelur Nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu Agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu Untuk menjaga kesehatanmu Nah ini pesan untuk kita adik-adik Karena kalau kita tidak menjaga kebersihan lingkungan kita Otomatis nanti kesehatan kita juga akan terganggu Banyak nyamuk di mana-mana Dan bisa menyebabkan penyakit demam berdarah Sebuah rumah sakit Setiap hari dikunjungi 130 orang pasien Dalam waktu 3 hari Berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit Nah disini kita akan belajar mengenai perkalian Masih seperti yang kemarin ya adik-adik Kita tulis dulu perkaliannya 130 dikali 3 Lalu kita buat susun ke bawah 130 dikali 3 Pertama yang kita kalikan adalah 0 dikali 3 0 dikali 3 sama dengan 0 Lalu 3 dikali 3 Ya 3 dikali 3 9 Berikutnya yang kita kalikan adalah 1 dikali 3 Berapa 1 dikali 3 Ya 1 dikali 3 adalah 3 Jadi jawabnya adalah 390 Kalimat jadinya Banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit Ada 390 orang Ada perkalian lagi 412 dikali 3 Kita tulis dulu Kita tulis dulu 412 dikali 3 Kita tulis 12 Berarti jawabnya adalah 1236 321 dikali 4 Yuk kita cari tahu hasilnya Ya 321 dikali 4 Pertama yang kita kalikan adalah 1 kali 4 1 kali 4 sama dengan Ya 1 kali 4 sama dengan 4 Lalu 2 kali 4 2 kali 4 sama dengan 8 Yang terakhir 3 dikali 4 3 dikali 4 sama dengan 12 Karena di depannya tidak ada angka lagi Langsung saja kita tulis 12 Berarti hasilnya adalah 1284 Begitu adik-adik untuk pembahasan kita Di tema 1 Sub tema 3 Pembelajaran ke 6 Pembelajaran yang terakhir Besok kita sudah masuk di sub tema 4 Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat bagi kalian semua Sampai jumpa kembali Di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya